Bismillahirrahmanirrahim Pada materi pertama dalam perkeluan ini kita akan berkenalan dengan kurikulum konsep dasar sebuah kurikulum, apa sih kurikulum itu, apa yang dimaknai dengan kurikulum dalam bahasa Indonesia kita sebut kurikulum dengan huruf K, dalam bahasa Inggris dengan huruf C, curi-culum kurikulum dalam bahasa Arab mereka menyebut sebagai Al-Manhaj Al-Manhaj jamaahnya Manahid Manahid Tebriz Al-Manhaj Ad-Dirasi dalam bahasa Arab terjemah dari Al-Manhaj itu adalah jalan yang jelas atau dalam kamus kamus-kamus bahasa Arab disebut Al-Manhaj itu juga untuk memberikan nama kepada area balapan jadi jalan untuk pacuan kuda jalan yang lurus pacuan kuda itu untuk lomba lomba pacuan kuda itu disebut sebagai Manhaj Al-Badus-Zilak jadi Manhaj adalah jalan yang jelas terarah terpadu untuk menuju kepada sesuatu yang diinginkan itu makna dari kata Al-Manhaj itu dari sisi bahasa dalam bahasa Arab memiliki makna yang cukup gamblang karena memang bahasa Arab selalu ada kaitan antara makna makna bahasa dengan makna yang digendaki dalam banyak hal memang seperti itu bahasa Arab kalau bahasa Indonesia jarang yang mudah seperti itu ini definisi secara bahasa secara istilah ini ada beberapa definisi yang dapat kita kita nukil disini menurut seorang ahli pendidikan Hilda Taba tahun 1962 dia mengatakan bahwa kurikulum dianggap sebagai sebuah plan of learning a plan of learning yang artinya bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh peserta didik sesuatu yang direncanakan berarti sifatnya sesuatu yang sifatnya fisik ada semacam apa ya perencanaan tertulis perencanaan yang jelas jalan yang murus jalan yang jelas untuk dipelajari oleh peserta didik untuk dipelajari oleh peserta didik berarti ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan bahan ajar bahan ajar bahan ajar untuk dipelajari oleh peserta didik negli and advance tahun 67 mengemukakan bahwa kurikulum adalah sebuah pengalaman yang dirancang dari pihak sekolah untuk membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang baik jadi pengalaman yang direncanakan dirancang yang merancang sebuah pihak sekolah untuk untuk membantu muridnya untuk membantu peserta didiknya untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik nah ini berarti mirip dengan pengertian yang pertama berarti sesuatu yang sifatnya tertulis dituangkan diungkapkan dan itu yang merencanakan adalah pihak sekolah untuk murid tujuannya apa hasil yang baik nah ini makna secara bahasa dalam bahasa tadi juga kena ini makna yang kedua definisi yang ketiga kurikulum ini lebih jelas lagi dokumen tertulis dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari hari nah dari misi yang ketiga itu lebih pegas lagi menunjukkan bahwa kurikulum itu adalah sebuah dokumen yang ditulis jadi ada buku buku teks itu yang itu diwujudkan dalam bentuk mata mata pelajaran A, B, C, D dalam berbagai disiplin ilmu ilmu ilmu-ilmu tertentu yang itu diberikan disajikan kepada murid nah tiga definisi di atas itu menunjukkan bahwa kurikulum adalah sama dengan mata jadi tiga definisi yang disampaikan oleh para ahli ini ini mata pelajaran itu sendiri atau pokok-pokok bahasan dalam pembelajaran itu sendiri manhaj kita misalnya ini sering sampai sekarang juga masih dipakai saya ingin mengambil anak urid anak akhuda alman haj akir min idara akademik min idara akademik atau min idara itu alman haj ini kurikulum itu atau daftar daftar materi daftar materi untuk semester ini manhajuna fi hadal mustawah huwa fitasul qaw'id masalahnya anil kalimah wanwa'uha semal ism wanwa'u semal fi'al wanwa'u semal huruf wanwa'u semal taksimul ismi ilah alman haj ini sering masih dipakai sampai sampai sekarang ini menurut dalam ahli pendidikan arab ini tarif alman haj al-qadim ini tarif al-qadim bil manhaj definisi lampau definisi silam untuk manhaj itu demikian walaupun sampai sekarang masih ada yang mengatakan demikian nah ini yang menurut yang lain John Kerr dia mengatakan bahwa manhaj atau kurikulum adalah yaitu bahasa inggrisnya pembelajaran yang direncanakan dan dibimbing di sekolah baik itu diberikan secara kelompok ataupun individu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah nah ini definisi ini lebih lebih meluas lagi tidak melulu materi belajar tidak melulu mata pelajaran itu sendiri tidak melulu pokok-pokok utama dalam bahasan tidak tapi pembelajaran seluruh pembelajaran yang itu direncanakan dibimbing oleh pihak sekolah baik itu dibiarkan kepada kelompok kelompok anak didik di dalam satu kelas itu maupun pada person person-person individu-individu dan itu dilakukan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah jadi ini kalau kalau menurut definisi yang pertama seperti kegiatan pramuka kegiatan barang misalnya ada ekstra kurikuler apa itu tidak masuk dalam kurikulum kegiatan misalnya hafalan yang dilakukan murid di luar sekolah itu bukan termasuk kurikulum menurut definisi yang pertama tadi tapi menurut definisi ini yaitu semuanya termasuk kurikulum karena itu yang program sekolah jadi sekolah memprogram misalnya pada hari libur untuk mengisi waktu liburan murid dianjurkan untuk membaca sekian ayat atau sekian surat dan itu diprogram oleh sekolah dan sekolah memberikan lembar kontrol misalnya mutabak untuk mengontrol muridnya apakah melakukan atau tidak kebiasaan yang selama ini ada di sekolah misalnya sholat duha'nya sholat jama'ahnya membantu kegiatan orang tua nah itu selama mereka belajar dilakukan di 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 lingkungan belajar di sekolahnya nah ketika libur itu semuanya tetap diajarkan tetap dianjurkan tetap dipantau oleh sekolahnya ini termasuk kurikulum kurikulum dalam dalam makna yang lebih luas atau al-ta'arif al-jadid al-ta'arif al-hadis lil-man-haj dalam bahasa Arab juga demikian dalam bahasa Arab yang namanya kurikulum tidak melulu adalah merupakan pelajaran pertama kedua ketiga keempat tidak tapi bagaimana guru dalam hal ini atau pihak sekolah yang lebih atasnya memberikan rangsangan kepada murid kepada peserta didiknya untuk tetap mempelajari bahasa Arab atau tetap menggunakan bahasa Arab untuk lebih meningkatkan hasil belajar walaupun itu di luar sekolah walaupun itu tidak lagi dalam masa libur misalnya dalam masa liburan nah itu tetap ini termasuk kurikulum juga dalam pengertian yang yang baru makanya disini pengembangan kurikulum itu juga menyentuh itu jadi tidak hanya hanya pengembangan kurikulum dalam arti buku dirubah menjadi buku tidak tapi juga sebuah perencanaan menjadi sebuah perencanaan lain yang lebih bagus setelah dievaluasi menurut Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional dulu namanya itu sekarang Dignas mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ya seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan nah ini unsur-unsur kurikulum tujuan isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ini metode tujuan isi bahan pelajaran kemudian metode metode dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran itu tujuannya apa untuk mencapai tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa menurut Nana Sujana beliau mengatakan kurikulum adalah niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah dilaksanakan dalam proses belajar mengajar yang melibatkan pendidik dan peserta didik ini menurut Nana Nana Sujana lebih sempit lagi lebih sempit lagi menyempit lagi ini orang modern tapi tahun 2005 itu disampaikan seperti itu ini kembali ke kurikulum dalam definisi yang lama tadi kurikulum yang janker itu kurikulum yang dalam baru makna baru pembelajaran yang dijanakan untuk dibimbing di sekolah diwencanakan dan dibimbing di sekolah baik itu diberikan secara kelompok maupun individu di dalam maupun di luar lingkungan sekolah jadi kegiatan setitur itu termasuk bagian dari kurikulum Hamid Hasan bahwa konsep kurikulum itu bisa dipinjau dari empat sudut dia mengatakan demikian yang pertama kurikulum sebagai suatu ide ide pemikiran itu dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian teori-teori di bidang pendidikan perkembangan seswa kapan seswa itu harus belajar ini itu sebagai sesuatu yang sifatnya rencana tulisan yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide di dalamnya berisi tentang tujuan bahan ajar aktivitas belajar alat-alat atau media dan waktu pembelajaran ini kurikulum dari sudut yang lain kurikulum juga dapat ditinjau sebagai suatu kegiatan sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yakni dalam bentuk praktek pembelajaran kurikulum juga dapat ditinjau dari sudut suatu hasil yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui ketercapai tujuan kurikulum terhadap peserta didik ini unsur-unsur kurikulum dan hubungannya antara yang satu dengan yang lain ada yang mengatakan unsur kurikulum itu ada enam ada lima tapi saya memilih yang empat ini saja ini empat ini sudah mencakup yang lima atau yang enam itu yang pertama adalah tujuan tujuan dari tujuan itu kemudian dibuatlah isi dan dari tujuan itu akan menentukan suatu metode kemudian metode itu akan dievaluasi ketika dievaluasi kemudian menghasilkan metode baru kemudian isi itu pun juga dievaluasi ketika dievaluasi juga menghasilkan isi yang lain isi yang baru kemudian tujuan pun juga dilakukan evaluasi kemudian akan menghasilkan sebuah tujuan yang yang baru ini hubungan antara unsur-unsur kurikulum yang ada jadi empat ini saling terkait satu sama lain tidak bisa dibisahkan antara tujuan isi metode dan evaluasi nah pengembangan ada di mana pengembangan kurikulum ada di semuanya ada di empat hal itu maka pengembangan itu sifatnya luas pengembangan tujuan tujuannya apa belajar bahasa Arab misalnya tujuan belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Hadis misalnya itu nah tujuannya demikian nah karena tujuannya itu untuk memahami Al-Quran dan Hadis lalu dicarilah sebuah metode karena tujuannya untuk memahami berarti metode yang cocok biasanya adalah menggunakan metode terjemah terjemah dari bahasa Arab menuju ke bahasa yang diinginkan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa Sunda atau yang lain nah kemudian karena tujuannya itu dipilih isi isi materinya apa isi materinya adalah adresul awal isinya ini adresusani isinya ini yang mungkin lebih menekankan kepada hafalan hafalan kosa kata nah kemudian dalam masa selanjutnya dievaluasilah itu metode kemudian isi kemudian tujuan itu dievaluasi ternyata kalau tujuannya hanya memahami akhirnya menghasilkan orang-orang yang pasif dalam berbahasa pasif dalam berbahasa tidak bisa aktif tidak bisa bicara bisa memahami kalau ada orang bicara bisa memahami kalau membaca teks akhir sekali tetapi tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa yang Arab yang diinginkan apalagi bahasa Arab yang bagus jauh panggang dari hati karena itu kemudian tujuan dievaluasi diperbaiki dirubahlah tujuan karena tujuan dirubah metode mungkin menjadi berubah isi materi juga mungkin berubah nah kemudian setelah dievaluasi setelah semuanya dirubah eh ternyata tidak menghasilkan apa yang diinginkan nah mungkin cara evaluasinya yang dievaluasi juga inilah pengembangan kurikulum jadi kurikulum itu mencakup ini semuanya yang kita kembangkan ya ini semua jadi sebagian kita mungkin ya fokus diisi saja diisi bagian isi tidak mengembangkan buku ke buku yang lain itu isi isi dari kurikulum ya atau mungkin yang berpikiran agak lebih ini ya metode metodenya perlu di diperbaiki ini kebanyakan mahasiswa melakukan penelitian penelitian untuk skripsi biasanya kan ini menerapkan sebuah metode baru yang belum pernah diterapkan disitu ini kan usaha untuk mengembangkan kurikulum nah ini ini empat hal inilah ruang lingkup kita yang dalam pengembangan kurikulum semoga ini dapat dipahami jadi kita dalam pengembangan kurikulum itu semua semua ini nanti kita 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 lakukan kita usahakan untuk di dikembangkan ya dikembangkan ke arah yang lebih baik bukan dikembangkan ke arah layu tidak dikembangkan ke arah yang lebih baik karena perkembangan itu katanya ada perkembangan ke arah depan ada perkembangan ke arah belakang ke belakang ke perkembangan tapi itulah itulah yang kadang juga terjadi dalam kehidupan ini ini yang kita sampaikan untuk materi dasar kurikulum ini supaya kita dapat memahami bahwa ruang lingkup yang kita bahas area yang kita bahas itu seluas ini bukan hanya sesempit dikiran sebagian orang tapi seluas ini semoga dapat dipahami sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati